Nikita Mirzani gerak cepat siap bantu bapak tua yang ditegur keras oleh Pak Imwong. Buntut video viralnya, marahi bapak tua yang minta bantuan, Pak Imwong bakal dilaporkan ke Komnas HAM bila tak segera lakukan hal ini. Selamat datang di Serumi Channel. Artis sensasional Nikita Mirzani ikut bergerak untuk membantu bapak tua yang ditegur keras oleh Pak Imwong ketika hendak meminta uang dan menawarkan dagangannya. Nikita merespon kejadian yang viral ini setelah netizen meminta tanggapan dan bantuannya. Kak Niki tolong ikut bantu bapak-bapak yang dipermalukan sama Kak Baim yang lagi viral dong. Aku yakin Kak Niki orang baik pasti ikut tersentuh lihat konten itu. Komen salah satu netizen dipostingnya Nikita pada Senin 11 Oktober 2021. Nikita pun langsung membalas dengan meminta alamat si bapak. Mana sih alamatnya? Balas Nikita. Tak lama kemudian, Nikita mengumumkan via Instagram story-nya agar siapapun yang mengetahui alamat si bapak itu agar memberi tahunya. Yang tahu alamat bapak ini atau nomor teleponnya boleh di-share ke DM saya. Makasih, tulis nih kita. Ya, viralnya potongan video dari Youtube Baimwong yang terlihat menegur keras seorang bapak tua yang meminta uang dan ingin menawarkan dagangan berbuntut panjang. Banyak netizen mengaku kecewa dan mengecam aksi Baimwong tersebut. Tak sampai di situ, dilansir dari Grid ID, akibat ulahnya Baimwong terancam diadukan ke Komnas HAM dengan dugaan melanggar Undang-Undang No. 39 tahun 1999 CO Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi etnis dan ras oleh Perkumpulan Anti-Diskriminasi Indonesia atau Padi oleh Edy Prasetyo. Sungguh penyedihkan yang dilakukan Baimwong terhadap bapak tua bersepeda motor mengharapkan bantuan untuk modal usaha. Bukan mendapat respon baik, justru mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan oleh artis atau youtuber yang dikenal dermawan ini. Sehingga, rame menjadi perbincangan netizen. Kebaikan dan kedermawanan Baimwong hanya terkesan untuk buat konten, kata Edy Prasetyo kepada tim Grid ID pada Senin 11 Oktober 2021. Dengan tegas, Edy Prasetyo menunggu permintaan maaf dari Baimwong pada bapak tua tersebut. Jika tidak, akan diadukan ke Komnas HAM. Atas kejadian tersebut, membuktikan Baimwong tidak bijak dalam menyikapi hal tersebut. Perkumpulan Anti-Diskriminasi Indonesia, Padi, meminta Baimwong untuk meminta maaf pada bapak tersebut. Apabila tidak bersedia, kami dari Perkumpulan Anti-Diskriminasi Indonesia akan mengadukan Baimwong ke Komnas HAM. Dengan dugaan melanggar Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, JO Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008, tentang penghapusan diskriminasi etnis dan ras. Tegas Edy lagi. Wah guys, jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.